Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Taragani dan Sampai Tangan di Feed and Eat Disini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner Biar balance teman-teman Dan insya Allah bilang kalau misalkan badan profesional hidup saat itu gak bisa makan enak Itu cuma mitos Dan di video kali ini saya akan bahas salah satu produk yang bisa bikin Sepatu kalian tambah nyaman Baik sepatu casual dan juga sepatu olahraga Oke teman-teman langsung aja kita bahas produk yang mau kita review di video kali ini Yaitu insole Semakin kesini insole ini punya peranan penting untuk sepatu kita Khususnya sepatu berolahraga teman-teman Dan produk ini yang akan kita bahas punya teknologi yang namanya memory foam Nah memory foam ini katanya cukup bersahabat bagi kaki kita Dan setelah saya coba beberapa lama ya Lumayan saya pakai insole ini memang berasa nyaman banget sih teman-teman Nah perlu digaris bawah ya teman-teman Nyaman dan cepat itu adalah dua hal yang sulit untuk digabungkan Baik dalam bersepeda, baik dalam sepatu lari, sepatu sepak bola Ataupun dalam berkendara lainnya Motor pun demikian teman-teman Contohnya ya kalau misalkan sepeda itu Sepeda mountain bike itu biasanya geometrinya lebih nyaman Tapi speednya tentu kalau sama sepeda road bike Tapi sebaliknya sepeda road bike itu kurang nyaman Tapi speednya jauh lebih cepat dari sepeda mountain bike Oke kita kembali ke insole ini Insole ini bagus banget sih teman-teman ya Dengan harganya yang hanya 14 ribuan Kalau misalkan kita compare sama produk yang mungkin brand yang lebih bagus ya Saya sempat cari sih insole memory foam itu dengan brand yang baik harganya kisaran 250 ribu Itu kayaknya harganya lebih mahal dari sepatu saya sih Dan ini bener-bener apa ya It works gitu teman-teman Saya coba beberapa insole dan ini yang paling nyaman di sepatu saya Saya coba di sepatu lari sama sepatu sepak bola saya Dan ini bener-bener nge-grip kaki kita Sehingga sepatu itu kayak bener-bener ngikat kaki Jadinya lebih nyaman Nah bagaimana dengan speednya? Apakah dengan pakai insole ini speed kita jadi berkurang? Hmm nggak juga sih teman-teman Karena apa ya Mungkin karena lari saya nggak bisa di compare sama pelari profesional Yang kalau lari testnya sudah di bawah 3 Mungkin itu akan ada pengaruhnya ya So saya bahas sedikit Kenapa sih kalau misalkan memory foam atau insole yang empuk itu Akan mempengaruhi sedikit banyak di speed kita Karena ini kan membal ya teman-teman Jadi sesuatu yang membal itu pasti akan merdam kecepatan Contoh gampangnya itu Kalau misalkan di mobil itu ada namanya airbag Airbag itu kan sesuatu yang membal Jadi kalau misalkan kecelakaan Airbagnya keluar dan akan meredam si drivernya Supaya kecelakaannya dapat diminimalisasikan Begitu juga dengan insole ini Ini memory foam Ini empuk banget Kalau misalkan dibanding sama insole bawaannya 910 sekalipun Yang terbaru yaitu insole hexagonal Ini jauh lebih empuk Tapi tentu Kalau misalkan teman-teman mau speed Ini cocok juga sih Karena saya buat main sepak bola Lari saya juga gak terlalu pengaruh Tapi kenyamanan yang saya rasain Itu bisa naik 25-30% Dengan harga 14 ribuan Sekarang pertanyaannya Apakah kita harus upsize sepatu Kalau misalkan kita mau pakai insole yang lebih tebal Karena ini saya beli 8 milimeter 8 milimeter Iya bener Pareksi kalau misalkan saya salah teman-teman ya Jadi si penjualnya punya beberapa insole Ada yang 2 milimeter Ada yang 4 milimeter Ada yang 8 Saya beli yang 8 milimeter Ini harganya 14 ribuan Semakin tebal tentu harganya semakin mahal Dia punya ada yang 11 plus 3 Saya belum coba itu Tapi mungkin saya akan coba Karena produknya ini nyaman banget ya Kalau misalkan untuk lari Dan untuk sepak bola aja nyaman Pasti untuk casual ini akan jauh lebih nyaman Kalau untuk casual kayaknya gak perlu speed yang cepat-cepat banget ya Karena kita kan cuma jalan santai Sudah pasti ini akan nambah kenyamanan di sepatu casual kita sih Oke sekarang mejanya jadi penuh sama barang-barang ya Saya coba di 2 sepatu 910 saya 910 merupakan salah satu produk kokoreit Next time kita akan review ya Cuman unfortunately nih Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat 910 Kayaknya makin kesini kok produknya makin cari aman ya Dan sangat disayangkan gitu Produk yang pertama kali keluar sepatu running carbon itu dari tetangganya Ya mudah-mudahan 910 juga bisa ngeluarin sepatu carbon kedua di Indonesia Oke ini sepatu 910 pertama saya yaitu Kazari Kalau dari webnya sih Sepatu ini memang didesain untuk lari ya Tapi jujur ini kurang nyaman untuk lari teman-teman Kalau misalkan dilihat ini insolnya tebel banget Tapi kalau dipakai itu nggak senyaman kelihatannya Saya pikir ini insolnya bakalan nyaman banget Tapi kayak kopong gitu Jadi kalau kita pakai feelnya nggak setebel insol yang kelihatan Cuman waktu saya pakai insol 8mm ini Feelnya jauh bertambah Jadi sepatu ini juga cukup nyaman untuk running di pace 6-7 Kalau misalkan di bawah 6 itu tetap gembos ya Kalau kita lari effortnya itu akan jauh lebih besar Tapi kalau untuk casual ini jadi enak banget sih Setelah kita pakai insol yang harganya Rp14.000 Oke yang kedua ini adalah sepatu 910 FUTO XL saya Dia udah pakai insol heksagonal Yang bentuknya jaring-jaring kayak gini nih Kayak sarang tawan Dan ini diklaim sebagai insol teringan Nah itu dia yang kita bahas tadi Teringan ini belum tentu nyaman gitu teman-teman ya Apalagi dengan budget yang terbatas Dan setahu saya produk-produk brand luar pun Kayak Aridas, Nike Ketika mengeluarkan sepatu yang tujuannya untuk kecepatan Kenyamanannya juga pasti akan berkurang Jadi ini balik ke kalian ya Nyari speed yang benar-benar kenceng Atau nyaman Kalau saya suka di tengah-tengah Nyaman juga tapi speednya juga tetap dapet Nah kalau misalkan ini di compare gimana nih gitu Ini insol Rp14.000 buat saya cukup ajaib ya Ajaibnya itu karena dengan harga Rp14.000 gitu ya Bisa merubah kenyamanan sepatu sampai 25-30% Nah terus gimana nih tadi kita bahas masalah upsizingnya teman-teman Kaki saya kalau untuk running itu di 28 cm lebih dikit aja Dan saya cocok banget sama sepatu foto XL ini karena dia 28,2 cm Jadi bener-bener pas buat saya gitu Kalau saya main sepak bola sepatu saya 28,5 cm Dan ini saya pakai sepatu insol yang tebelnya jauh lebih tebel dari insol aslinya Nggak banyak merubah sizing sih teman-teman Jadi tetap fit, tetap ngepas So jadi buat kalian yang sepatunya pas pun Asal masih ada rongganya lebih satu jari Insya Allah akan nyaman Oke itu dia teman-teman review singkat kita tentang insol yang buat saya sih Ini sangat-sangat worth it untuk dibeli Harganya terjangkau, hasilnya berasa Baik untuk sepak bola, lari, saya pakai ini Cuman itu dia Kalau kalian memang fokus untuk running Mungkin perlu dipertimbangkan lagi Kalau misalkan kalian lari 12 menit Itu mungkin kayaknya akan mengurangi sedikit kecepatan kalian Well itu dia teman-teman review singkat kita tentang insol ini Kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan tulis di komen Atau bisa langsung ke instagram saya di At Toragani08 Insya Allah kita ketemu lagi di video lainnya Saya Toragani, warahmatullahi wabarakatuh